Selangkah lagi Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masih menempati posisi dua kelasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dan mendekat ke 16 besar. Tadi malam, digelar dua matchday Pamungkas Grup A Piala Asia 2023 yang mempertemukan tuan rumah Qatar versus Cina dan Tajikistan versus Lebanon. Hasilnya Qatar menang 1-0 atas Cina. Sementara di laga lain, Tajikistan menang 2-1 atas Lebanon. Atas hasil ini, Qatar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara Grup A, plus dengan koleksi poin sempurna, yakni 9 angka. Menyusul di posisi dua ada Tajikistan dengan 4 angka, Cina di posisi tiga dengan 2 poin dan Lebanon di posisi juru kunci dengan 1 angka. Melihat hasil di atas, Timnas Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, bermodalkan raihan tiga angka saat ini, Timnas Indonesia dipastikan berada di atas Cina di kelasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023. Sebelum bertemu Jepang di Mejdaipa Mungkas Grup A Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB, Timnas Indonesia bahkan sudah bisa memastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu terjadi jika salah satu dari laga Surya versus India yang berlangsung pada selasa 23 Januari 2024 pukul 18.30 WIB dan Palestina versus Hong Kong, selasa 23 Januari 2024 pukul 22 WIB, berakhir imbang. Jika salah satu dari dua laga di atas berakhir tanpa pemenang, Timnas Indonesia dipastikan lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik karena koleksi tiga angka milik squad Garuda masih lebih baik ketimbang Cina, Surya, India, atau Palestina, Hong Kong. Meski begitu, Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up. Satu-satunya cara dengan mengalahkan Jepang di matchday Pamungkas Group D. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya! Agar terus update berita selanjutnya. Terima kasih.